Yang podo gulangan yang kalbu itu asahlah hatimu Yang sasmito amreh lantip Supaya kamu itu lantip Lantip itu cerdas ya Lantip itu atau tajam Di dalam bernurani Ojo pijer manganindro Jangan biasakan menuruti hawan afsu Kaprawiran denka esti Supaya kamu menjadi pribadi yang mulia Prawiro Nah kemudian Kinanti itu memberikan jalan Supaya bisa Nah Secara eksplisik kan saya menangkap Bahwa ketika kita berbicara Tentang Tuhan itu Pak Agung Ingin memberikan trigger kepada kita semua Ya itu sesuatu yang tidak kita ketahui Ketidaktahuan itu kan ya Nah Cara untuk masuk pada ketidaktahuan Dan memberikan atensi kepadanya Sehingga pintu rahasia akan terbuka sendirinya itu Bagaimana Karena Pertama kali yang harus kita Sadari Adalah Tuhan tidak ada Kalau Tuhan ada Kita sadari di awal Maka kita tidak akan masuk Kedalam pintu ketidaktahuan Nah bagaimana Kita masuk dalam Penyadaran akan ketidaktahuan Kalau kita sudah yakin bahwa Hal itu ada di depan Kalau kemudian saya menyadari Bahwa Tuhan tidak ada di awal Saya tidak tahu loh Mau ngapain ini Kalau Tuhan tidak ada Akhirnya saya masuk di dalam Misteri-misteri yang Sangat mungkin bisa mengembangkan diri Nah ini kan Orang takut loh Mas Benar Takut untuk meniadakan Tuhan Atau bahkan kemudian Beberapa komen yang saya baca Kemarin kan gitu Tuhan ada Kemudian ada yang bilang bahwa Saya setuju Tuhan tidak ada Karena yang ada adalah Allah Itu ngeles kan Ya padahal sama aja Ada narasumber yang bilang Apa itu namanya Jawaban paling benar Ketika orang menanyakan tentang Tuhan adalah Tidak tahu Gimana itu Nah ini adalah Jawaban ngeles Neles Neles Supaya kita terlihat ekologis Maksud saya begini Saat ini memang Secara fakta Atau empiris data Tidak ditemukan bukti adanya Tuhan Ya kan Artinya Kita tahu dong Bahwa belum ditemukan Bukti adanya Tuhan Nah kalau belum ditemukan bukti adanya Tuhan Boleh dong saya bilang bahwa Tuhan tidak ada Bukan saya tidak tahu Karena bukti-buktinya belum cukup Buktinya belum cukup Kalau toh nanti ditemukan buktinya Ya oke Tuhan ada Karena ada buktinya Ada yang tidak terima nih Pak Agung Pikiran itu ada apa tidak Ya Kalau Apa itu namanya Kalau ada Sudah diteliti Wah belum Ya Orang itu tidak berpikir yang bertanya Pada saat dia menghitung 4x4 Kemudian bisa menjumlahkan jumlahnya 16 Yang mengerjakan siapa gitu Nah orang terjebak dengan Pikiran yang dianggap Tidak ada wujudnya Ini kita bukan bicara masalah wujud kan Bicara masalah hal yang bisa kita implementasikan Saya berpikir bahwa nanti saya akan makan apa gitu Ini kan karena pekerjaan pikiran yang Bisa kita implementasikan Nah kalau saya Bilang bahwa Tuhan itu ada Buktinya mana kalau Tuhan itu ada Kalau Tuhan dibandingkan dengan pikiran Ya ini Tidak bisa kita bandingkan Karena pikiran ini adalah sesuatu yang Kita gunakan setiap hari Bukan masalah Tidak bisa kita lihat gitu Tapi kan fungsinya bisa kita lakukan Jadi karena fungsinya bisa kita lakukan Itu ada Oke kesimpulannya gimana pak Terkait dengan Supaya kita masuk pada ketidaktahuan Dan kita memberikan atensi kepadanya Kemudian setelah itu Pintu-pintu rahasia itu akan terbuka Kalau dalam konsep tasawuf itu namanya muka safah Iya Kita awali dulu Bahwa kita sadar bahwa kita gak tau Kita gak tau Kita awali dulu Bahwa kita gak tau Gak tau tentang apa itu Semua hal Tentang semua hal Oke Jadi ketika saya tidak tau tentang semua hal Saya akan mencari tau Siap Saya akan mencari tau kan Nah Kalau saya mencari tau Akhirnya saya berkembang Iya dong Dibandingkan Kalau dari awal Saya mengatakan bahwa saya tau Saya tau Tuhan ada Oke Saya gak berkembang Iya Kalau saya tau Bahwa Tuhan tidak ada Saya gak Saya tidak tau Bahwa Tuhan tidak ada Atau Tuhan ada Tetapi Tetapi Sampai sekarang Belum ditemukan bukti Bahwa Tuhan ada Berarti saya mengatakan bahwa Tuhan tidak ada Tapi saya gak tau nih Nah Saya kan akan mengeksplor itu terus Di dalam hal yang tidak Saya sadari bahwa saya tidak tahu tentang hal itu Saya akan mengeksplorasi Nah ketika saya mengeksplorasi Saya akan menemukan pintu-pintu yang tadinya tertutup Saya lihat tertutup Hanya gara-gara Batasan di depan bawah Saya sudah tau Padahal nih Iya saya sepakat banget tuh Jadi saat kemudian kita menyadari Di posisi tidak tau Ya Bahasa gampangnya Kita akan senantiasa mencari tau Betul Ngasih perhatian kepada sesuatu yang tidak kita ketahui itu Iya Kemudian akhirnya kita menemukan sesuatu yang Berbeda Daripada kemudian kita mengaku Sudah tau Sudah tau Padahal kalau kita berbicara tentang alam semesta juga nih ya Ada dark matter Iya kan Dark energy Itu kan kalau di total 95% tuh Iya Sementara saint dan seagama hanya 5% 5% Betul Kita jika kemudian menganggap Sudah tau itu hanya 5% aja ternyata pak Betul Iya masyarakat Jadi kalau Kalau saya bertanya kepada teman-teman itu begini Yang tidak terbatas Tidak berujung Tidak terbatas Itu adalah hal yang kita ketahui Atau hal yang tidak kita ketahui Tentu yang tidak ketahui Betul Yang kita ketahui itu terbatas Iya Yang tidak kita ketahui itu tak terbatas Nah kalau kita menempatkan Tuhan dalam posisi yang kita ketahui Iya Itu kan terbatas Jadi kalau kita menempatkan sesuatu yang tidak kita ketahui Menjadi bagian-bagian yang bisa kita eksplorasi yang tidak terbatas Ya kita akan masuk di dalam alam yang tidak terbatas Oke 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 Ya tidak terbatas kan ketidaktauan itu mau ujungnya dimana ya kita Orang itu sangat luas sekali Tentang ATNC wakum Apa pandangan Anda terkait dengan Zakir Naik Si tukang debat Si ahli debat Iya 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 Bagi saya Orang-orang seperti Zakir Naik ini hanya menghabiskan hidupnya Untuk membandingkan keyakinan yang satu dengan keyakinan yang lain Nah ini gak beda ya Zakir Naik dengan Christian Prince ini gak beda Dua-duanya itu membandingkan keyakinan Zakir Naik membandingkan Islam dengan yang lain Christian Prince membandingkan Kristen dengan keyakinan yang lain Nah esensinya apa Kalau kita mau membandingkan keyakinan ini gak akan habis-habis Ini konsep teologi Lalu yang mau diajak apa gitu Yang mau diimplementasikan apa dari keyakinan Kalau kemudian ketemu misalnya Salah satu keyakinan itu lebih benar daripada keyakinan yang lain Itu terus mau ngapain gitu What next gitu Apa yang mau kita lakukan Kalau kemudian saya berdebat Saya tahu bahwa argumen saya benar Tuhan tidak ada misalnya itu benar Lalu Keuntungan saya apa Kalau saya kemudian berdebat Dan ternyata Saya menang Agama saya yang benar gitu Keuntungan saya apa gitu Gak ada kan Makanya ketika saya mengungkapkan bahwa Tuhan tidak ada Saya tidak pernah mengajukan argumen Untuk meyakinkan orang bahwa Tuhan tidak ada Karena saya tidak ada urusan untuk meyakinkan orang Dan kamu juga gak cari pengikut Saya gak cari pengikut Kamu mau yakin boleh Kamu gak yakin boleh gitu kan Kamu mau dengerin saya boleh Gak dengerin saya juga boleh Nah kalau ada orang yang memancing saya Untuk berdebat Berargumen Mengajukan bukti-bukti Bahwa apa yang saya bicarakan benar Artinya bahwa Saya ingin membuktikan Untuk mencari pengikut Kalau argumentasi saya benar Ini bukan esensi kan Bukan esensi Nah esensi saya adalah Mengembangkan pola pikir Sehingga kita bisa maju dan tahu Hidup ini untuk apa gitu Bukan tentang benar dan tidak Nah ini sekarang saya masuk pada Tema-tema yang Apa ya Bernuansa kejauhan gitu ya Karena banyak juga teman-teman yang bilang Oh Pak Agung tuh ternyata Kejauhan banget juga ya sebenarnya Mesti dulu pernah belajar ya Diperhatikan kepercayaan apa gitu Mesti gitu Nah pertanyaannya nih Pak Kalau yang tadi pengalaman pribadi saya tuh Sudah terjawab Buat setiap pertanyaan tuh Sebenarnya sudah ada jawaban Saya ingin tanya nih Tentang sangkan paraneng dumadi Coba dijelaskan sedetailnya Supaya teman-teman paham gitu Yang pertama tentang Kebudayaan dulu ya Mas Indra Saya ini termasuk orang yang Tidak suka keluar-keluar Tanpa implementasi Jadi saya gak mau sesuatu itu Hanya jadi retorika Itu saya gak mau Makanya kemudian Saya menulis Kitab Ulangreh Kitabnya Pak Kubuno keempat Itu Ulangreh Saya tuliskan kembali Bukan saya terjemahkan Saya tuliskan kembali dalam bahasa Indonesia Dimana saya ingin Mengabarkan kepada dunia Bahwa ada satu serat dari Jawa Karya Pak Kubuno keempat Ulangreh yang Berisi tentang kepemimpinan Belum ada di Indonesia Yang menulis ulangreh dari sisi kepemimpinan Leadership Nah saya menulis itu Saya menggali ulangreh dari sisi leadership Nah akhirnya buku saya itu Dibawa ke National Library of Australia Di Kanbera Dan itu menjadi koleksi di Australia Saya seneng Kenapa? Karena Tanpa Kuar-kuar Saya berhasil Untuk melakukan implementasi Mengabarkan bahwa kita punya Kebudayaan yang tinggi Dari Ulangreh Walaupun saya gak bisa Nembang bagus Tapi sedikit-sedikit Saya bisa Menembangkan Tembang-tembang Di dalam Ulangreh Seperti apa contohnya Pak? Yang sangat saya suka adalah Kinanti Gimana Pak? Karena itu merupakan pelajaran Yang sangat bagus sekali Coba Pak Di Kinanti itu Ada bilang gini Pado gulangan Eng kalbu Eng sasmito Amreh lantip Ojo pijer Mangan nendro Kaprawiran Den KST Pesunan sariraniro Sudanan dahar Languleng Pado gulangan Eng kalbu Itu asahlah hatimu Eng sasmito Amreh lantip Supaya Kamu itu Lantip Lantip itu Cerdas ya Lantip itu Atau Tajem Di dalam Bernurani Ojo pijer Mangan nendro Jangan biasakan Menuruti Hawa nafsu Kaprawiran Den KST Supaya Kamu menjadi Pribadi yang mulia Prawiro Nah Kemudian Kinanti itu Memberikan jalan Supaya bisa Supaya bisa Gulangan Eng kalbu Supaya bisa Kaprawiran Den KST Jalannya itu dua Sudanan Dahar Languleng Tidur Kurangilah makan Dan tidur Ini kan jalan Yang Bagus Dan itu dipakai Di semua agama Dan tradisi Mengurangi makan Dan tidur Nah para pemimpin Kalau Tadi bicara tentang Leadership diulang Para pemimpin Kalau dia tidak Nurutin Dahar Tiap kali makan Enak Tiap kali makan Kenyang Tidak nurutin Tidur Dikit-dikit tidur Ya dia akan Lantip Dia akan Sasmito Yang lantip Ini kan Satu Saran yang Bagus sekali Dari Pak Kubono keempat Nah dimana Orang-orang sekarang Taunya Teori-teori leadership Dari Malcom Komplet Well Kemudian Buku-buku dari Luar negeri Yang banyak Kita punya Oke Kita punya Ini dari sisi budaya Artinya bahwa Saya ingin bahwa Semua hal yang kita Gali dari budaya ini Mesti harus kita Lestarikan Bukan kita Pertahankan Tapi kita Lestarikan Jadi itu tidak Sekedar retorika Bukan sekedar retorika Aksi nyata Betul Jadi Kadangkala kan Banyak yang Melihat Orang itu kan Dari tampilan Ya Kalau saya kan Karena saya Ya inilah diri saya Kalau saya orang Jawa Tidak harus dong Saya pakai Baju Lure Setiap kali ada di video Atau pakai Belangkon Kan gak gitu juga Terus lanjut Pertanyaan saya tadi Pak Tentang Sangkan Paraneng Dumadi Sangkan Paraneng Dumadi Ini sama dengan Asal mula kejadian Kalau di dalam Bahasa kerennya Basic of creation Basic of creation Dasar-dasar dari penciptaan Sangkan Paraneng Dumadi Nah kalau di Jawa Orang yang kemudian Memahami Sangkan Paraneng Dumadi ini Dia tidak akan Melakukan Seks sembarangan Dia tidak akan Berbicara sembarangan Kenapa? Karena dia memahami Basic of creation Kenapa kok Basic of creation? Karena Karena kalau kita Melakukan seks Dengan sembarangan Kemudian kita Menggunakan Daya cipta Lewat sperma Yang bertemu dengan Sel teror Kita sama saja Tidak menghargai Penciptaan kehidupan Karena kita Tidak tahu Basic dasar penciptaan Itu untuk apa Mana Rene Mana Rono Mana Rene Mana Rono Jadi ini kan Hanya sekedar Melepaskan Nafsu kita Tanpa kita tahu Basic of creation Nah Sangkan Paraneng Dumadi Ini bukan Bukan ilmu Yang wingit Yang dianggap Sangat susah Sekali dicapai Simple kok Itu basic of creation Makanya kemudian Kalau orang Jawa Bilang Sangkan Paraneng Dumadi Itu bisa dibahami Lewat Sastro Jindro Hayunengra Pangruating Diu Sastro Jindro Sastro itu kan suratan Surat Firman Tulisan Jindro itu adalah Penggambaran dari Tuhan Atau penguasa Sesuatu yang dituliskan Oleh Tuhan Sastro Jindro Hayunengra Untuk bisa Mengayomi kehidupan Pangruating Diu Dan bisa Meruat Bisa menjaga Kelestarian Nah kalau orang Kemudian memahami Tentang Sastro Jindro Hayunengra Pangruating Diu Kemudian dia Tahu tentang Sangkan Paraneng Dumadi Ya sudah pasti Dia akan Hayunengra Dia akan Pangruating Diu Dia akan Menjaga alam Dia akan Menjaga lingkungan Dia akan Menjaga The basic of creation Gak akan Mana dimanapun juga Ini simple Berarti Sangkan Paraneng Dumadi Adalah Sangkan Paraneng Dumadi Adalah ilmu Asal usul manusia Atau pengetahuan Tentang Bagaimana Sangkan Paran Bagaimana Sesuatu itu terjadi Tentang manusia Semua Semua hal Semua hal Semua hal Semua hal Makanya dikatakan Sangkan Paraning Dumadi Asal mula Dumadi kan kejadian Segala sesuatu Yang terjadi Jadi asal mula Segala sesuatu Yang bisa terjadi Segala sesuatu Yang bisa terjadi Ya di alam raya ini Asal mula kehidupan Asal mula kehidupan Termasuk asal mula alam semesta Asal mula manusia Semua hal Jadi Sebenarnya bukan sesuatu yang wingit ya Bukan sesuatu yang wingit Sangat ilminya Ya Dibuat wingit Kembali lagi Kalau itu Dijadikan sebuah komoditas Itu dibuat wingit Tadi Pak Agung bicara tentang Seks Ya kan Basic creation Of creation Dan sebagainya Orang melakukan seks Itu kan Seks itu sama keintiman Beda gak sih? Beda Bedanya dimana? Bedanya Keintiman itu Tidak harus terjadi seks Keintiman tidak harus terjadi seks Tetapi Seks harus dimulai Dari keintiman Artinya bahwa Seks itu Bagian dari Luapan spontan Dari keintiman Betul Ekspresi Dari keintiman Ekspresi dari keintiman Keintiman itu bisa batin Bisa emosi Keintiman Saya menjalin keintiman Tidak harus bersentuhan Kalau keintiman Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih